Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Yang akan diadakan di tanggal 14 Februari 2024 Jadi Palembang Subkultur mau menyikapi Tentang pemilihan umum ini ya Karena kita berada di kota Palembang Kita juga melihat Ya fenomena-fenomena yang terjadi Sebelum pemilihan umum Seperti apa itu ya itulah tadi Banyak pasti Di sekitar Anda Bahkan bukan di Palembang aja Di seluruh kota-kota di Indonesia Banner-banner yang bertebaran di jalan Di lorong Di ganggang segala macem Warna-warni Dari partai politik yang ikut Nah Yang buat Apa ya Jadi Keindahan dari apa Sebuah tempat itu jadi Kurang enak ya Karena Apa ya Sakit mata Nah jadi Kita flashback dulu ya Kita ini mau nyiapin Apa ya Masyarakat Indonesia ini Udah Dari media-media Yang sudah beredar Segala macem Yang disiarin lewat televisi juga Terkait dari Pemilihan Presiden Dan Calon legislatif Jadi Di tanggal 14 itu kan ada Pemilihan Presiden Terus itu ada Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kota Kita sekedar flashback ya Pemilu itu Dulu ya Dulu Jaman-jaman saya juga Diomongin sudah Ya sekarang kan udah Empat puluhan ya Kita sudah Melangkah Beberapa Masa pemerintahan Yaitu Presiden Yang dimana Kita sudah sampai dengan sekarang Presiden Jokowi Dodo Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi Tujuh ya Dari Soekarno Soeharto Biji Abi Gusdur Megawati SBI Dan Jokowi Nah Dulu Kalau mau ngelihat ya Fenomena yang terjadi Ya jaman-jaman Waktu kecil ya Waktu Menuju dewasa Yang dimana Itu syarat-syarat Untuk mengikut pemilihan umum kan Mungkin udah harus Berumur ya Tujuh belasan ya Jadi disitu Ada masa-masa Yang harus kita ketahui bahwa Di saat itu Kita mikirnya apa tuh Pemilihan umum Cuma nyoblos gitu kan Nah nyoblos-nyoblos ini apa Dipengaruhi oleh siapa Nah kebanyakan ya Ya gak jauh dari kita lah Pasti keluarga gitu Jadi Keluarga kita ini Paling dekat ya Pengaruh Terus lingkungan Tapi yang dulu Waktu saya Waktu itu Ya pasti orang tua lah ya Nanti Oh kamu nanti pas Mau nyoblos Pilih apa kayak gitu Oh pilih ini aja kayak gitu Segala macem Kita gak tahu Kita kurang lebih Fenomennya yang terjadi Pemilu ya Jadi Kadang-kadang kita gak ngeliat Itu kadang-kadang Partainya Gambar apa Gambar apa Orangnya siapa Kita gak Ngedalamin Saat itu Nah bergerak maju sekarang ya Kita pasti sadar lah ya Oh bahwa Di pemilu ini Kita milihin Milih Calon pemimpin Kayak gitu Pemimpin apa yang kita pengen itu kan Ya pemimpin yang inilah Mau menjalankan Dari Visi-visi yang Sangat Membangun Nah Jadi Seperti yang Apa Yang kita lihat Sekarang itu ya Berbeda Dari jaman-jaman Yang Sebelumnya Di masa-masa perintahan Itu yang dimana sekarang Itu yang Membuat Adanya perbedaan lah ya Perbedaan Yang dimana Tentang pemilunya Fenomennya apa aja Seperti itu kan Dan juga Kalau sekarang nih ya Sekarang nih Memang masih ada ya Pas Yang bener-bener beredar Juga Sekarang nih medsos ya Medsos yang Banyak kita lihat nih Di Aplikasi apa Kayak gitu Kadang-kadang di instagram Di facebook Segala macem itu kan Ya banyak-banyak Ini Bener-bener yang Dari Dari caleg-caleg Presiden segala macem Nah Saya mau nyikapin Terkait dari Kalau dari Kita yang pertama dulu lah ya Presiden lah ya Nah yang sekarang kan Ada tiga ya calonnya 01, 02, 03 Yang dimana 01 itu Amin ya Sorry Anies Amin pula Si Anies Nah jadi Dia yang 02 Prabowo Kemudian ketiga ada Ganjar Yang dimana Ketiga Pemimpin ini Ada Trek-reknya sendiri Mungkin kalian bisa tahu ya Ngulik-ngulik Paling nggak Dari informasi yang ada Terkait Oh ini Mereka itu apa sih Trek-rekord pengalaman-pengalaman ininya Dari hasil Menjabat saat itu Kayak gitu kan Nah jadi Kita harus melihat Kapabilitas mereka itu Sehebat dan sebagus apa Kayak gitu Yang sudah Berperan untuk membangun Indonesia Kayak gitu Nah Yang Kayak si Anies ya Si Anies ini Kan dulu pernah menjabat nih Menteri Pendidikan nih Dan Setelahnya itu menjadi gubernur Jakarta gitu kan Kalau di Prabowo ya Pernah mencalonin Jadi presiden Kalah terus nih Ya jadi Sekarang Dia Menteri Pertahanan ya Dan dia nanti Calon sebagai Paslon dari 02 Terus Berikutnya ada Ganjar nih Ganjar ini kan Dulunya Anggota DPR nih Terus Menjadi gubernur Jawa Tengah Dan sekarang ya Dia mencalonkan sebagai Calon presiden Dari 03 ya Mungkin kalian bisa tau lah ya Kayak si Anies ini dari Dari mana nih Partai-partai Apa yang dia usung Dan juga koalisinya PKS Nasdem PKB Sama Dari partai umat Kalau gak salah Terus Prabowo Itu dari Genendra Koalisinya gue ya Golkar PBB Terus itu Gelora Dan juga PSI Dan kalau Misalnya Ganjar Kalau Ganjar itu dari Ya pasti PDIP P3 PPP ya Perindo dan Hanura Nah Itu Mungkin Bagi kalian Pasti tau lah ya Visi-misinya apa Yang mungkin sudah kalian nonton Di Debat Di televisi Kayak gitu kan Ya Kalau PSK menyikapin ya Banyak Gimi-gimi yang terjadi ya Kadang-kadang Ya Makin aneh lah ya Perdebatan yang kadang-kadang Kayak Gak ngeliatin nih Kemampuan apa Kapabilitas mereka lah Seperti itu Mereka juga harus Melihat lah ya Ya banyak ngomong-ngomong Saling serang-menyerang 01, 02, 03 Kayak gitu kan Terus Ya Kalian harus Bisa Menyerang lah ya Jangan terpengaruh sama Kondisi-kondisi yang Apa ya Isu-isu Kadang-kadang Kita punya Akal sehat Ya kita berkirsi Oral logika Kayak gitu Kadang-kadang Ada juga Yang orang Ah Urusan lah Kayak gitu Ada patis Kayak gitu Segala macem Tapi itu balik lagi Hak mereka ya Hak mereka Nah Ini menyikapin Dari Terus calon legislatif Calon legislatif Yang kalian ini Nah ini yang Luar biasa nih Kayak Muka-muka Muka-muka baru Muka-muka baru Yang kadang terlihat Masih muda Terus ada yang tua Kemudian ada Ganteng Ada cantik Terus Kita gak tau nih Kadang-kadang Ini muka-mukanya nih Asli apa bener nih Kayak gitu Asli bener apa Kawin Hasil editan yang Ih mulus kali nih Tau-tau Pas nyatanya Zong Nah Terus kita gak tau nih Kata-kata ada Gimik-gimiknya kali ya Visi-misi Kayak gitu-gitu Ah Kopas lah itu Kalau saya lihat ini Orang-orang yang baru Ini kadang-kadang Entah Pernah terjun Ke masyarakat Atau gimana Gitu kan Atau Memang bisa kita lihat lah ya Paling tidak Mungkin di media sosial Dia sudah Kalau Sebelumnya lah ya Mungkin sebelum Nyalon Kayak gitu kan Nyalonin kayak gitu Mungkin ada beberapa Yang sudah dia Ke masyarakat Kayak gitu ya Peranannya dia Seperti itu Yang bisa masyarakat Merasakan Kayak gitu Ya kadang-kadang Memang sih Gak seluruhnya terjangkau Tapi Paling tidak Dia bisa Memberikan Sesuatu lah ya Memberikan sesuatu Dia sebagai kreator Segala macam Kayak gitu Nah jadi Ya kita Mohon maaf juga ya Kadang-kadang Nanti untuk Nyoblos Kayak gitu Ya lucu-lucu lah Kayak kadang-kadang kan Asal nyoblos Kayak gitu kan Ini calengnya siapa Kayak gitu-gitu Jadi Ya Itulah yang Yang terjadi sekarang itu Ya Instan juga iya Dibilang Yang mereka-mereka Itu ambisi Ya mungkin Bermodal Duit lah ya Dia udah tau sih Kalau misalnya Memang suara dia Berapa Targetnya kayak gitu Yang belum pernah Ke masyarakat Atau apa Kayak gitu kan Jadi Ya percepatan-percepatan Itulah ya Yang tanda kutip Pasti kalian tau lah ya Jadi Yang serangan-serangan Begitu tuh Mereka yang udah siap-siap Kantong Udah Apa Siap-siap Kalau kalah nih Ya jangan pulang inilah Nekat juga nih Kadang-kadang ada juga calon Selek yang Pas-pasan Kadang-kadang Terus Gimana caranya Supaya dia bisa Mendapatkan suara lah ya Yang misalnya dia Oh Yakin Berdasarkan prinsip Keyakinan juga Kupikir sih Ya juga kurang Gitu kan Dia juga harus Pinter Ya kalau misalnya dia Gak dikenal masyarakat lah ya Nah jadi Taktik strategi mereka Seperti apa Cuman kita Saya gak tau nih Saya juga Hanya menyikapin Bagaimana sih Ngelihat Banner-banner Yang beredar Kayak gitu kan Ya lucu aja lah ya Orang-orang baru Kayak gitu kan Ya Dan juga pernah ya Kayak Kayak kemarin juga Ada Anggota Calek kayak gitu Tau-tau Eh masuk penjara Kayak gitu Kenapa ya Ada kasus-kasus lah ya Yang Yang kita dengar Kayak ada narkoba lah Segala macem Ah brengsek banget Itu kan Kayak gitu kan Masa calon Negeri selatih Pemimpin kayak gitu kan Mimpin yang Apa ya Ujung-ujungnya kayak gitu Gimana Bangun masyarakat Kayak gitu Ini Dibangun sama Hal yang kayak gitu Ah Itu kan gak Gak pas lah ya Ya Sadar diri lah ya Ini bukan karena Ambisi Se Apa ya Ya mungkin Kalian punya duit Segala macem Kayak iklan Kalau kupikir ya Tolong lah Supaya juga Diimbangin lah Kayak gitu kan Jangan hanya Apa Dipaksa-paksa juga kan Segala macem Atau Ambisi Segala macem Ataupun Ya Karena kantong Kantongnya tebal Kayak gitu kan Ini nih Bawa Bawa Apa Bawa Bawa Pemerintahan Segala macem Negara ini Bisa Bisa kacau Kayak gitu kan Nah Jadi Buat kalian-kalian Penikmat PSK Nanti di tanggal 14 itu 14 Februari Kalau gak salah nih ya Info yang Aku denger nih Di jam 7 Sampai jam 13 ya 13 nih Nah Kalian juga harus tau lah ya Kita PSK gak Ini ya Gak Bukannya apa ya Menyikapin untuk Nyuruh kalian segala macem Gak Segala macem Kayak gitu kan Jadi Ini Bebas Bebas Namanya demokrasi lah ya Bebas bersuara Kadang-kadang ada juga Yang tidak bersuara Kayak gitu Tapi Hal-hal yang kayak gini Ya Pasti tau lah ya Karena kenapa Ada yang Tidak bersuara Segala macem Ya Mungkin dia udah Udah paham Atau apa Kayak gitu Atau juga lagi Sekit perut Saat nyoblos Kan gak sempet lagi Gitu Kayak gitu Nah jadi Ini ususnya Palembang Mungkin Buat Calon-calon Ususnya Yang Legislatif Ya Bagus-bagusin lah Ya Ya Sebagai caleg Itu kan Yang bener-bener Kayak gitu kan Membangun Dekat Masyarakat Kayak gitu kan Jadi PSK disini Mau menyikapin Tentang pemilu ini Bahwa Kita Ini bukan Sebagai partai Bahwa Palembang Subkultur adalah Sebuah konten Konten Yang Mendedikasikan Buat Palembang Jadi So Jangan lupa Nanti Di tanggal 14 Februari 2024 Subscribe Palembang Subkultur So Don't vote us Ciao